Pemerintah menargetkan pembangunan 10 juta sambungan pipa air bersih untuk rumah tangga pada 2019. Dari target itu, pemerintah baru berhasil membangun 3 juta sambungan. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, pembangunan 10 juta sambungan pipa air bersih sangat penting bagi menyediakan air bersih untuk rumah tangga, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit mendapatkan air. Menurut Yusuf Kala, dengan asumsi investasi untuk satu rumah tangga mencapai 7 juta rupiah, maka untuk mewujudkan 10 juta sambungan pipa PDAM diperlukan dana 70 triliun rupiah. Dana itu bersumber dari anggaran PDAM dan bantuan APBN. Kala menambahkan program sambungan air bersih diprioritaskan untuk rumah-rumah warga tidak mampu. Dari target 10 juta sambungan saat ini baru terrealisasi 3 juta sambungan. Dari kesiapan PDAM katanya 3 juta saja Pak, 7 juta nya ini dimana? Baru siap Pak? Iya kan baru, berarti bisa tambah, kan 5 tahun itu. Ini Menteri PU siap. Siap Pak ya? Anggarannya Pak untuk uang tambahan? Di samping anggaran PDAM juga anggaran APBN. Dengan perhitungan satu rumah tangga berapa? Satu sambungan rata-rata. Dengan rata-rata kan membuat satu sambungan ke satu rumah itu 8 juta, investasinya 7-8 juta. Nah itu kenapa 10 juta itu berarti 7 juta.